Saya Nur, umur saya 16 tahun. Jadi karena waktu itu saya juga anak jalanan kan, terus sekarang jadi saya pengen ngebantu orang tua saya, jadi biar bisa ngebantuin keluarga. Saya ada kata-kata di kamar kan, saya nulis sendiri untuk pribadi saya, jadi jangan sampai lu ngikutin orang-orang, memang teman-teman saya apa yang sudah terjadi, kayak nikah di usia anak, terus minta-minta jadi silver, gitu sih. Jadi untuk memberanikan diri sih, jadi lebih baiklah setidaknya. Jadi saya dulu juga kan, kadang-kadang cuma main sama teman, terus kadang bantuin ibu nyuci piring, terus main sama teman kayak bantuin nyari duit di kota tua. Umur 8 tahun atau 9 sih itu sekitar-sekitar. Tapi orang tua nggak tahu. Taunya saya cuma main doang sama teman saya. Nggak enak sih, malu saya. Kayak minta-minta. Waktu itu saya main sama teman saya kayak tawuran gitu sih. Terus abis itu keluarga saya juga udah nggak bisa ngadepin saya gitu sikap saya yang akal. Terus akhirnya saya dipilih dari kota. Nah, tantangannya yang paling sulit itu adalah membawa mereka keluar dari jalan. Karena jalan itu uangnya banyak. Mereka bisa mendapatkan satu orang kurang lebih Rp80.000 sampai dengan Rp160.000 per hari. Yang mana kalau mereka lakukan itu setiap hari mungkin bisa jadi setara atau melebihi WMR ya. Mungkin orang tuanya juga sudah pernah di jalan atau kakek neneknya juga. Tapi memang sepertinya sudah pola yang sudah turun teman. Ketika kita bicara pendidikan itu juga bagaimana mereka berinteraksi di luar sana. Mengenali apa yang jadi kebutuhan orang lain. Tidak melulu bagaimana caranya saya mendapatkan, mendapatkan, mendapatkan. Makanya ada motonya, dilayani supaya melayani. Yang dibentuk adalah identitas mereka sebagai manusia yang berharga. Jadi perubahan apa sih sebenarnya yang kamu inginkan itu terjadi. Ini nanti kamu akan mendiskuskan ke dalam kohokmu ini. Kalau kamu nggak berisak sama sesuatu, kamu nggak mungkin berubah. Pengalaman yang saya dapat di LifeSkill itu bisa tahu tentang hak anak juga. Tentunya hak pendidikan kan. Mereka jenis sekolah malah kayak untuk nyari duit untuk keluarganya. Dulu kakak saya pernah sekolah di sini. Terus ini aja kabur. Terus habis itu ikut-ikut teman juga sama kayak saya minta-minta. Terus dia lari. Dari pas kereta mau jalan dia lari. Terus masuk ke kolom. Dulu deket banget bahkan kayak kalau saya diisangin sama siapa sama teman-teman saya, abang saya ngebela. Tapi sekarang udah nggak bisa. Bapak juga nggak mau mengulangi apa yang udah sebelum terjadi gitu. Katanya sih lebih baik. Saya di sini jadi terjaga. Pokoknya saya ya sukanya tinggal sini kayak disediain gitu. Banyak teman juga. Apa yang saya nggak bisa tadinya nggak bisa. Terus sekarang jadi bisa. Sebenarnya sih pengen cep-cepet. Saya dari sekolah sih. Jadi saya kayak pengen kerja ngebantu bapak. Berharap banget sih. Ingin membanggakan keluarga juga. Terus membanggakan diri saya juga. Kalau bawah saya bisa melewati rintangan-rintangan ini. Kita main seperti ini. Dua di belakang, tiga di tengah, satu di depan. Selamat berpanggara! Tahun 2013, kami belajar gimana olahraga bisa dipakai buat intervensi. Sekarang ada mungkin sekitar 150, data terakhir 150an anak perempuan yang memang dijangkau lewat model sepet bola ini. Selain itu kami lihat kekerasan terhadap anak. Khususnya anak perempuan. Itu juga semakin mengerikan gitu. Supaya sebagai perempuan juga bisa membangun dirinya. Tidak tergantung kepada orang lain. Sehingga mereka tidak perlu kejalan. Tapi mereka bisa punya panggung lain yang diberikan. Masih ini lebih baik dibanding yang sebelumnya. Semangat kalian jangan dikendorin. Tujuan kita berangkat ke sana untuk membawa nama Indonesia. Ada sih kayaknya saya jadi kalau keluar kekeliling yang saya tahu ada anak jalanan nanti kayak sharing sama mereka tentang pengalaman mereka. Karena saya suka melayani anak-anak kecil sih. Jadi guru yang idaman bagi anak-anak. Jadi supaya anak-anak itu juga nggak nyari duit untuk keluarganya. Jadi kasih kegiatan yang membuat mereka senang gitu. Terima kasih.